Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Badan Pengawas Pemilu menjamin perlindungan bagi pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu selama tahapan hingga pencoblosan mendatang. Pelapor akan dilindungi melalui Sentra Gakumdu dan Pendampingan Perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Bawaslu Republik Indonesia memastikan jajaran di daerah memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melapor dugaan pelanggaran pada tahapan hingga pencoblosan pemilu 2024 mendatang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan potensi ancaman teror dari pihak terlapor. Dengan terbitnya Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan partai politik terkait aturan dan pelanggaran kampanye. Bahwa identitas pelapor pelanggaran pemilu ataupun pelanggaran lain dalam masa kampanye akan dilindungi. Koordinator Tenaga Akni Bawaslu RI, Bakhtiar Baital mengatakan, Berbawaslu itu perlu dipahami semua pihak untuk memperkuat dan mempertebal penanganan pelanggaran dalam pemilu 2024. Sehingga semua peserta pemilu bisa mendapatkan keadilan melalui mekanisme Bawaslu saat melaporkan adanya pelanggaran. Bakhtiar menambahkan, pihak yang mendorong pengawasan pemilu partisipatif dari masyarakat dan elemen lainnya sangat menentukan hasil pemilu mendatang. Pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk melibatkan seluruh masyarakat agar turut aktif dalam meragukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilu demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ahmad Albar dari Nenukan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Pasir terpilih sebagai tuan rumah pekan olahraga provinsi ke-8 Kalimantan Timur tahun 2026 mendatang. Sebagai langkah persiapan, pemerintah daerah mulai melakukan inventarisasi venue sebagai calon lokasi pertandingan untuk event olahraga daerah 4 tahunan. Dalam dua tahun mendatang, Kabupaten Pasir akan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan pekan olahraga provinsi atau PORPROV ke-8 Kalimantan Timur tahun 2026 mendatang. Sebagai langkah persiapan, menjelang pelaksanaan multi-event 4 tahunan tersebut, pemerintah daerah mulai melakukan inventarisasi venue olahraga yang akan menjadi lokasi pertandingan nantinya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir, Muhsin Palindrungi mengatakan, dalam rangka persiapan PORPROV tahun 2026, pihaknya mulai melakukan rehab stadion tapis yang nilainya mencapai 5 miliar rupiah dan terus akan direhab hingga representatif untuk dijadikan venue beberapa cabang olahraga. Selain itu, pihaknya juga melakukan rehab sejumlah venue olahraga lainnya, termasuk pembangunan gedung olahraga baru, seperti halnya pada tahun ini, pembangunan gedung tenis meja. Lebih lanjut, Muhsin Palindrungi mengungkapkan, pemerintah daerah tentu tidak dapat membiayai seluruh perbaikan dan pembangunan venue. Untuk itu, pihaknya telah menyampaikan usulan ke pemerintah Provinsi Kalim untuk sharing pendanaan pembangunan, hingga perbaikan venue yang mengalami kerusakan. Nasrullah Ahmad, dari Pasir, melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Pada hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini, setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadim, wakilirkan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas.